disini ada berapa ya ini ya 1 2 3 4 5 6 6 part yang akan kita pasang ya ini dia kaliber KTC terus ada shock red it anjas shock red it buat buat Sonic ya buat Sonic atau supra GTR God series gimana the boys gak Oke kembali lagi bersama channel Dika motovlog ya pada video kali ini saya mau review unboxing juga part-part modifikasi ini ya kita langsung tunjukkan aja ini pokoknya eh unboxing sama review ya di sini saya beli beberapa part lah intinya buat Sonic ya dan ini project selanjutnya dari yang sebelumnya ya jadi ya akan ada project-project yang akan datang gitu ya disini ada berapa ya ini ya 123456 6 part yang akan kita pasang ya sebelumnya jangan lupa dukung terus channel dikamotovlog ya sorry sorry dukung channel dikamotovlog support sampai 1000 subscriber ya subscriber pertama Oke kita langsung unboxing aja yang masih ada di dalam kotak ya kalau yang lain udah dibuka karena nggak ada kotaknya ini bisa dibilang cover personal link gitu loh karet biar fungsinya itu biar kaki atau sepatu kita nggak nggak lecet gitu ya kita langsung unboxing ya ini mereknya pro taper murah harga nih terus nah ini pokoknya ini ini karet tebel juga bahannya ini akan dipasang di UB HRP ya karena UB HRP itu personal linknya kasar permukaannya kasar jadi kalau nggak pakai ini pasti sepatunya bisa sobek gitu terus ini airscope nah airscope universal ini bikin sendiri ya apanya buat bracketnya ini bracketnya airscope ini custom di tukang bubut ini saya beli online banyak dari fiber fiber dan ini ada logo tim Arogan Targan saya tempel warna hitam saya cat lagi karena hitamnya dari bawaan yang doff terus ini saya cat kembali pakai yang metallic gitu biar apa ini fungsinya pendingin kaliper ya ala-ala lah ini bracketnya custom saya cat sendiri pakai pilok gitu kita nanti lihat aja hasilnya gitu ya terus ini bracket kaliper belakang posisi bawah jadi kalipernya nanti kalipernya nanti gantung gitu loh anjay ini saya beli di salah tiga lah ada atau online pun ada kok nanti saya cantumin tokonya tapi saya langsung ke tokonya ya karena deket sih ini tuh bahannya kalau nggak salah apa ya keringan duralium apa-apa ya atau aluminium kalian tahu kalau yang tahu bisa komen lah ini bahannya apa ringan sih kalau besi nggak mungkin terus ini dia kaliper KTC yang tipenya ini ya tipenya knv2gr kaliper 2p2 piston ktc warna grey anjay karena ya menyesuaikan kaliper depannya warna grey kaliper depan pakai apa itu nishin samurai ini ada bracket buat buat si ini ya bracket jadi disini apa ya ring atau apa yang namanya bos bosan nah duh itulah kita langsung buka aja dan yang di dalamnya udah ada udah nggak ada apa-apa cuma kayak gini ya stikernya sudah saya tempel KTC ya kita tutup lagi unboxing ala aja sama apa review ala aja oke kita taruh sini terus ini kalipernya ini model yang terbaru perbedaan dari bukan model sih ya bisa disebut model sih kalau model yang dulu itu tulisan KTC nya belum warna merah kelihatan gak intinya kalau yang dulu itu masih warna putih ya kalau yang sekarang udah warna merah depan belakang dong Iya biar alalah berimbu anjay ini yang tipe terbaru bukan tipe terbaru sih model terbaru biar 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 mau geluk gitu loh Sonic biar mau geluk apa itu mau geluk anjay kita taruh sini terus ini 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 ada part yang paling besar kita singkirin dulu yang lain sejenjas shock red it anjay secret it buat buat Sonic ya buat Sonic atau supra GTR God series atau yang warna hitam ya ini shock red it GP 103 tipenya ukuran 230 mili ya dan bentar anjay belakang nah bisa lihat gak eh setoran ini aja ada petunjuk petunjuknya ya dari sebelah sini ada spring preload ya bisa di apa diatur terus kabel kabel apa itu kabel kompresinya bisa fleksibel ya 360 derajat jadi bisa di bengkong bengkongin lah atau apa ya bisa diputer-puter gitu kabelnya tadi enggak kaku terus disini sini ada jaster kompresi terus di dalam tabung tabungnya itu nitrogen gas terus yang di klik di bawah ini itu jaster ribbon ya kita langsung buka aja iki ini saya beli yang warna hitam ya Kenapa ya karena yang premium dari red it nya gitu loh biar ala-ala rcb kalau rcb yang premium kan ya warna hitam kan nih kalau beli rcp kan ya enggak mampu gitu kan di sini kita akan mendapatkan pertama bracket tabungnya ya ini dipasang di post tab belakang sebelah kiri kita taruh sini dulu ya kita keluarin dulu aja ini klaim-klaim klaim-klaimannya buat di tabungnya terus ini buat ngatur preloadnya atau apa ya kalau enggak salah ya ya terus cuma itu aja inilah shopnya tabung dulu kardusnya anjah nih shopnya premium sih ya gila gimana Hai boys gak ini yang dimaksud apa itu fleksibel kabelnya itu bernya itu nah bisa diputer-puter enggak kaku disininya itu enggak kaku sini pun ya bisa diputer tuh Hai tuh bisa kan anjah kualitas catnya ya kualitas catnya itu bagus hasil catnya terus ini di apa di kompresinya itu berapa klik ya kita coba dulu ya berapa klik ta mentokin dulu dari yang kerasat tuh dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas lapan belas dua puluh dua satu dua 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 tiga dua 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 tiga kompresi 23 terus ribonnya ada berapa ya kita mentokin dulu yang keras ini fungsi semua ya kliknya shock murah low budget yuk hitung satu dua tiga empat lima enam juh lapan sembilan puluh 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 21 22 23 24 25 25 klik ya dan ini spesialnya itu sini God ya tulisannya God redit GP terus asnya asok atau apa ya bisa dibilang apa ya yang di dalamnya itu loh ini ininya di dalam itu warna God emas ya ya itulah part modifikasi kali ini ya pertama shock redit kedua kali per tiga airscope empat ini cover apa personal link ini ya bracket kali per juga ini bracket custom project modifikasi kali ini cuma ini aja semoga semoga kedepannya bisa membuat konten-konten part-part modifikasi selanjutnya ya jangan lupa dukung channel Dika Motovlog ya jangan lupa share ke teman-teman kalian like comment sub and subscribe makasih ja oke selamat menikmati